Betul Pak, saya mengerti, saya mengerti penegak aturan, tapi tolong jembatan ini kami Pak. Di video amatir ini terlihat pemilik warung makan di kawasan veteran Banjarmasin Tengah sedang beradu argumen dengan petugas Satpol PP yang sedang melakukan razia terhadap warung makan yang dibuka pada siang hari pada kami siang kemarin. Pemilik warung protes karena warung makan ini hanya menjual makan yang tidak halal. Jadi menurut mereka tidak mungkin ada orang muslim yang makan ke tempat mereka. Ia juga menanyakan terkait surat edaran terkait aturan Perda Ramadhan tersebut. Surat tidak dapat Pak, ingatin ya. Surat kami tidak dapat. Kalau Bapak bilang, kok sudah surat, tapi kenapa ada depot-depot yang dikasih. Terkait video dan kejadian tersebut, Wali Kota Banjarmas Ibn Suda ikut angkat bicara. Menurut Ibnu Perda masih berlaku untuk segala jenis warung makan yang ada di Kota Banjarmasin. Ia juga mempersilahkan kepada warga yang keberatan dengan aturan tersebut pengajukan keberatannya ke DPRD Kota Banjarmasin. Pakat kerja bahwa Perda ini ya masih berlaku seperti itu. Jadi saya kira itu yang paling penting. Mari sama-sama kita laksanakan dengan tetap memegang norma-norma bahwa negara kesatuan Republik Indonesia melindungi semua agama, melindungi semua suku etnis dan juga bangsa Indonesia. Jadi saya kira seperti itu. Apakah masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Apalagi ini sudah 15 tahun kan? Kalau misalnya memang hasil evaluasi masih tidak lepas, ya dipertahankan. Tapi kalau misalnya hasil evaluasi kita perlu ada yang direvisi, diperbaiki, pasal-pasalnya bisa ditutupkan revisi. Atau misalnya karena kuat desakan untuk dicabut, perundang-undangan ini juga bisa dicabut. Tapi lihat, tanya dulu masyarakat, aspirasi seperti apa. Perda ramada tersebut sudah berlaku sejak tahun 2005 atau sudah lebih 15 tahun yang lalu. Namun, polemik baru terkait dengan warung makanan halal baru mengemukah. Saat ini, Senvalet Pieduta TV, Banjarbasin.